Sudah kurang lebih 1 bulan saya menggunakan Google Pixel 8 sebagai daily driver. Yang 2 minggu pertama itu saya menggunakan Google Pixel 8 yang warna hazel. Kemudian 2 minggu setelahnya itu saya menggunakan yang warna black ini. Saya akan ceritakan relevansinya seperti apa, terutama untuk calon customer atau pengguna di Indonesia. Apakah layak dibeli? Dan kesimpulan singkat saya adalah, ini smartphone yang luar biasa, tapi aneh. Apa saja yang saya maksud, yuk kita review Google Pixel 8. Bye! Pertama saya akan bahas keanehan dari Pixel 8 ini sesuai judul. Salah satunya adalah dari sektor harganya yang cenderung cepat turun. Pada saat dijual di awal, harga Pixel 8 ini ada di 699 USD atau setara dengan 11 juta. Tapi kalau kalian beli di Singapura, buy hand carry, ternyata ada yang jual sekitar 8,6 juta. Tapi 8,6 juta itu belum termasuk pajak atau biaya masuk ya. Kalau teman-teman membawa dari luar negeri dan bisa mendapatkan bebasan pajak sekitar 500 USD, ya total-total sekitar 9,1 sampai 9,5 juta. Ini termasuk cukup murah ya ketimbang pada saat rilis. Tapi kalau teman-teman nggak memiliki waktu untuk keluar negeri, harga di Indonesia pun, teman-teman beli di marketplace itu juga cenderung turun. Dulunya 13 juta, sekarang ada di 11,7 juta. Kemudian keanehan kedua, ternyata jarak antara Pixel 8 dan Pixel 8a itu lumayan jauh. Walaupun kalau kita bandingkan harganya, baik di Indonesia atau luar negeri, itu nggak terlalu jauh ya harganya. Perbedaannya saya akan bahas singkat aja. Yang pertama, back cover dari Pixel 8a itu menggunakan plastik, sedangkan Pixel 8 itu menggunakan kaca. Kemudian dari sektor layarnya, jelas Pixel 8 itu bezelnya lebih tipis. Kemudian proteksi layarnya itu lebih kuat, pakai Corning Gorilla Glass Victus. Kemudian IP ratingnya juga lebih tinggi di Pixel 8a, IP68. Kecepatan chargingnya via kabel atau wireless itu juga lebih kencang. Baterainya oke lah, saya seimbangkan karena ukuran di Pixel 8a itu relatif lebih kecil. Kemudian soal selfie videonya, itu di Pixel 8a bisa 4K 60fps, sedangkan Pixel 8a cuma 4K 30fps. Bahkan untuk 10-bit HDR videonya di Pixel 8a nggak ada, di Pixel 8 ini ada. Meskipun kalau kita lihat spek kameranya, tinggi resolusinya di Pixel 8a, tapi fokus saya adalah aperture di Pixel 8a, itu ternyata lebih kecil. Sehingga penangkapan cahayanya lebih banyak. Menurut saya perbedaan 1 juta itu cukup lumayan worth it ya Pixel 8a ini, ketimbang Google Pixel 8a. Nah, mungkin Google Pixel 8a bisa terbilang agak worth it kalau nanti kita melihat harganya kurang lebih 3 bulan ke depan. Buat desainnya, secara bahasa desain ini sama dengan Google Pixel 7, cuman sekarang Google Pixel 8a ini sedikit lebih compact ya, ada di 6,2 inci. Kemudian materialnya, framenya menggunakan aluminium yang solid banget. Tombol power button dan volume rocker ini juga terasa tactile. Ini kayaknya awet jangka panjang ya. Tapi yang saya suka dari Google Pixel 8 ini, ya selain compact, ujung-ujung smartphone-nya itu nggak kayak Google Pixel 7 yang ngotak gitu. Ini sekarang lebih rounded, jadi terkesan nyaman banget. Cuman memang Google Pixel 8 ini satu-satunya Pixel 8 series yang memang tidak memiliki finishing matte ya. Bahkan Pixel 8a itu memiliki finishing matte, kemudian Pixel 8 Pro juga matte, tapi ini masih glossy, jadi nipa fingerprint magnet. Dan dengan desain kamera kayak gini, kecenderungan debu nempel itu ada, tapi kalau pakai case, nggak ada ya. Kemudian untuk layarnya, secara spesifikasi, ini cukup mumpuni, banyak hal yang di-upgrade di Pixel 8 ini. Salah satunya, ukurannya sekarang lebih compact, panelnya juga gonjreng banget OLED, dengan refresh rate yang sudah ditingkatkan dari 90Hz ke 120Hz dari generasi sebelumnya. Kemudian secara proteksi, dia juga sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus, dan kecerahan maksimalnya bisa tembus di 2000 nits ya, peak brightness-nya. Dan yang saya notice di sini, mulai Pixel 8 ini ternyata bezel-nya semakin tipis. Ada beberapa catatan memang dari layar Pixel 8 ini, yang pertama, pada saat teman-teman unboxing, memang dia masih di 60Hz, perlu diaktifkan secara manual sih 120Hz-nya. Setelah diaktifkan, memang feel-nya snappy banget, tapi ini belum LTPO ya. Kemudian, pada saat teman-teman pengen menggunakan fingerprint sensornya, memang ini bukan yang paling cepat, tapi cukup reliable, jadi kemungkinan gagalnya itu cukup minim. Namun yang perlu diperhatikan, fingerprint sensornya ini kudu dalam keadaan layarnya nyala ya, kita perlu ketuk dua kali. Untuk smartphone yang lain, keadaan mati pun kita bisa langsung letakkan jarinya. Mungkin ini ada sedikit effort. Kemudian yang ketiga catatannya, auto brightness-nya itu kurang begitu reliable, jadi saya matikan aja auto brightness-nya. Ini masalah Pixel dari beberapa generasi sebelumnya sih. So far itu saja sih catatannya, untuk keperluan multimedia, untuk bermain game, ya saya cukup puas dengan Pixel 8 ini. Kemudian untuk fitur dan performanya, kenapa saya jadikan satu pembahasannya? Karena biasanya smartphone flagship itu, fitur dan performa itu biasanya dilibas dengan sangat mudah, tapi tidak dengan Google Pixel 8 ini. Fitur-fiturnya flagship, tapi performanya kurang begitu flagship. Kita bahas fitur-fiturnya dulu ya. Untuk haptic feedback-nya, ini salah satu haptic feedback terbaik yang pernah saya rasakan. Ya mungkin karena smartphone-nya ukurannya compact, sehingga penyebaran vibration-nya itu menyeluruh. Kemudian untuk stereo speaker-nya, jelas ada di sini, dan saya cukup puas. Kemudian IP rating-nya juga ada, IP68, NFC juga ada. Tapi catatannya memang fitur 5G-nya ini ya, kalau teman-teman mendatangkan smartphone dari luar, itu biasanya kalau dibawa ke Indonesia. 5G-nya itu nggak bisa aktif, tapi saya belum menyoba sih, biasanya memang seperti itu. Fitur-fiturnya sudah flagship, catatan untuk koneksinya, tapi memang secara performa Google Tensor generasi ketiga ini, itu kurang begitu flagship ya. Ya kalau kita sejajarkan dengan flagship chipset dari Qualcomm, ya Google Tensor generasi ketiga ini cuma sama dengan Snapdragon 8 Gen 1, di mana ini 3 generasi setelah chipset terbaru dari Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3. Sebenarnya kalau kita tes benchmark seperti Geekbench 6, dari single core-nya sudah cukup lumayan ya. Kemudian untuk AnTuTu-nya, ini mungkin karena manufakturnya masih by Samsung, dia kurang begitu stabil. Di tes pertama cuma mendapatkan 780 ribuan, kemudian tes kedua dia bisa masuk di 800 ribu poin. Sebenarnya untuk nge-game bisa, saya bermain Genshin Impact, itu rata-rata fps-nya ada di 45-50 fps, di settingan highest 60 fps, cuman memang belum bisa catch up dengan prosesor terbaru dari Qualcomm. Ya ini bukan untuk para gamer ya, tapi untuk keperluan sehari-hari, untuk edit video, kemudian untuk multitasking, itu sudah cukup-cukup aja bagi kebanyakan orang. Kemudian bagaimana dengan temperatur yang dihasilkan dari Pixel 8 ini? Saya rasa Pixel 8 ini much better dibandingkan dengan Pixel 7, di mana pada saat awal booting up, Pixel 7 itu kan terasa agak sedikit panas ya, sedangkan di Pixel 8, anget-anget biasa. Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari, anget-nya itu menurut saya masih dalam konteks acceptable, meskipun ukurannya sedikit lebih compact ya. Buat baterainya yang kapasitas 4575 mAh, menurut saya ini ada improvement yang cukup saya rasakan dibandingkan dengan Pixel 7. Skenario saya, dari pagi jam 6 sampai jam setengah 10 malam, itu data seluler, dan saya gunakan tipis-tipis untuk bermain game selama 30 menit. SoT yang bisa saya dapatkan itu kurang lebih 5 jam lebih ya. By the way, dengan skenario kayak gini, saya tidak menggunakan penghemat baterai ya. Mungkin kalau teman-teman menggunakan penghemat baterai, bisa lebih awet lagi. PR-nya adalah kecepatan charging-nya, ya mungkin bukan yang paling cepat di ranah flagship. Dia cuma di 27W, dari 0 sampai 100, itu butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit. Oh iya, fitur wireless charging juga sudah ada di sini ya. Kemudian reverse wireless charging juga sudah ada. Jadi fitur-fiturnya flagship, tapi performanya nggak begitu flagship. Kemudian untuk software-nya, penggunaan Google Pixel in general, mereka memiliki faktor X, kenapa para pengguna Pixel itu selalu kembali ke Pixel lagi dan Pixel lagi. Karena secara UI, ini benar-benar manjain penggunanya ya. Dia simple, kemudian nggak ada bloatware, mudah dipahami. Bahkan di Pixel 8 series, mereka menjadi pioner bisa sampai 7 tahun update software-nya. Jadi kalau start-nya di Android 14, dia bisa sampai Android 21. Diikuti oleh Samsung Galaxy S24 series, yang juga bisa update software-nya sampai 7 tahun. Kemudian Google Pixel 8 ini lebih di-upgrade masalah AI dan machine learning-nya. Dimana kalau teman-teman pengen menggunakan deteksi bahasa, seperti live transcript, kemudian live translate, ternyata ini cukup akurat banget. Bahkan sekarang ada dukungan bahasa Indonesia-nya. Bahasa smartphone-nya pun ada bahasa Indonesia-nya ya. Kemudian fitur terbaru seperti Samsung Galaxy S24 series, kayak Circle to Search itu ada di sini. Kemudian AI editing foto di Google Pixel 8 ini GG banget ya. Salah satunya, kalau teman-teman mau memindahkan objek ke tempat yang kalian inginkan, ternyata cukup rapi ya. Kemudian untuk Magic Eraser-nya, sejauh objek yang kita bilangkan itu bukan objek yang besar. Ini masih cukup praktikal dan cukup rapi. Dan fitur terbaru dari Pixel 8 ini, yaitu Base Stick. Jadi kalau teman-teman mengambil foto, itu gagal wajahnya bisa kita pilih sesuai keinginan kita ya. Asalkan teman-teman mengambil foto lebih dari 1 kali, sehingga pilihannya lebih banyak. Kemudian di Pixel 8 ini, AI audionya juga ada. Bahkan setelah kalian selesai ngerekam pun, itu kita bisa memisahkan antara audio vokal dan background noise. Namun yang nggak perfect ya, Pixel ini. Memang bagi teman-teman yang biasa menggunakan Android selain Google Pixel, seperti Xiaomi, Oppo, dan Samsung, dia bisa split screen. Di sini tidak bisa ya di Pixel. Kemudian yang kedua, dia tidak memiliki kemampuan untuk menduplikasi aplikasi, tapi dia memiliki kemampuan repair mode ya. Jadi kalau teman-teman pengen menyervis smartphone teman-teman dengan menggunakan repair mode, data pribadi kalian itu bisa terlindungi. Buat kameranya, ada dua setup kamera di bagian belakang. Secara spesifikasi, kalian bisa melihat sendiri. Buat saya pribadi, hasil kamera dari Google Pixel 8 lagi-lagi memiliki faktor X. Hasilnya natural untuk kondisi pencahayaan yang melimpah, terutama untuk foto-foto produk. Ini clean banget. Saya suka ketajamannya. Kemudian untuk kamera utama dan ultra-wide, itu ternyata tidak ada shifting color yang berarti. Saya cukup suka dengan konsistensi antar lensanya. Namun memang Pixel itu masih didominasi dari sektor processing software-nya. Jadi kalau teman-teman mau ngambil foto, ya tunggu hasil akhirnya dulu ya. Kemudian untuk night mode, apabila kondisi cahayanya cukup, seperti di dalam mall, ini oke banget ya dari sektor dynamic range-nya. Kadang auto night mode-nya itu agak ke-trigger sih, kalau kurang cahaya. Jadi biasanya saya menyesuaikan sesuai kebutuhan saya. Saya matikan auto night mode-nya. Khusus untuk sumber cahaya, seperti lampu, saya matikan settingan Ultra HDR-nya ya. Kalau kita aktifkan, memang kalau kita lihat di layar, itu terangnya agak lebay. Jadi untuk di-post di social media, saya sarankan teman-teman matikan Ultra HDR-nya. Kemudian untuk selfie juga lumayan oke. Foto biasa ataupun portrait, meskipun kadang soft gitu, tapi most of the time, saya cukup suka dengan hasil skin tone-nya. Dan ada dua focal length ya, untuk kamera selfie-nya, jadi sudut pandangnya lebih lebar. Kemudian satu hal lagi, di Pesel 8 ini sudah ada kamera makronya. Tapi biasanya saya matikan sih, kalau auto sering ke-trigger gitu. Jadi overall, hasil foto-fotonya, saya bisa bilang 8 dari 10. Kenapa saya tidak ngasih nilai 9 atau 10? Menurut saya, portrait-nya itu, cutting edge-nya kurang begitu rapi. Apalagi karena tidak ada kamera tele-fotonya, sensasi nge-zoom-nya itu agak kurang ya, terutama untuk mode portrait-nya. Meskipun ada pilihan 1,5 kali dan 2 kali. Kemudian untuk videonya, ini justru sektor yang menurut saya, rating-nya lebih tinggi dari hasil fotonya. Saya akan sebutkan kelebihan videonya satu per satu, kalian bisa catat ya. Yang pertama adalah, semua resolusi dari kamera Pesel 8 ini, bisa mendukung 4K 60fps. Bahkan secara kestabilannya, di 4K 60fps, itu tidak ada kompromi. Semuanya stabil banget. Bahkan yang selanjutnya adalah, switch antar lensanya. Itu ternyata dia bisa menyamai iPhone ya. Lumayan begitu smooth. Bahkan untuk keperluan instastory, atau IG story, dia bisa lumayan tajam ya. Bahkan kalau kita pinch out di aplikasi Instagram-nya, kamera ultrawide-nya itu bisa aktif. Kemudian untuk keperluan videografi, secara dynamic range, apabila kita ngesot ke matahari langsung, ternyata HDR videonya, tanpa kita aktifkan mode HDR 10-bit-nya, itu sudah bagus banget. Meskipun nggak perfect ya, ada beberapa hal. Yang pertama, lagi-lagi nggak ada kamera tele-nya. Kemudian yang kedua, ternyata mode portrait videonya, cuma tersedia di kamera belakangnya aja. Ternyata kamera selfie-nya, nggak support portrait video. Bahkan resolusinya belum bisa 4K, cuma Full HD aja. Jadi untuk videonya, saya kasih nilai 8,8 dari 10. Ya, lebih bagus ketimbang fotonya. Untuk hasilnya, kalian bisa melihat sendiri. HP yang bisa 4K 60fps pindah-pindah antar lensanya, kayaknya cuma pixel nggak sih? iPhone bisa nggak? Kayaknya nggak bisa ya. Ya, untuk 4K 60fps, kondisi malam-hari, pixel masih oke. Lumayan minim noise, cuma kalau kita pindah ke ultrawide-nya, kualitasnya menurun ya. Tapi masih semut ya. Kalau untuk kamera selfie-nya, masih cukup bagus ya, di kondisi malam-hari, 4K 60fps juga bisa. View finder-nya ini agak goyang, sebenarnya hasil akhirnya gimana? Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi Google Pixel 8 ini, sebenarnya kalau kita lihat secara mendetail, ketimbang generasi sebelumnya, itu cukup improve ya, di beberapa sektor yang bakal saya sebutkan. Nah, dari segi layarnya lebih bagus, bezel lebih tipis, refresh rate lebih tinggi, kemudian dari segi raw performance lebih meningkat, baterai juga sedikit lebih awet, kamera lebih matang, bahkan update software juga jauh lebih panjang ya. Dia bisa sampai 7 tahun update software. Cuma catatannya, memang saya tidak merekomendasikan bagi kebanyakan orang, karena dari segi sisi garansinya, itu agak ribet karena nggak resmi, perlu ke luar negeri dulu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang mencari performa banget, ini mungkin bukan jadi pilihan utama. Meskipun untuk bermain game, seperti yang saya contohkan tadi, itu bisa-bisa aja ya. Alright, itu tadi review dari Dewi Gadget soal Google Pixel 8 ini. Apabila teman-teman penasaran dengan hasil instastory-nya, bisa cek di highlight Instagram kami, yaitu at Dewi Gadget, ataupun barang X-review kita di Tokopedia atau Shopee kita ya. Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya! Selamat menikmati. Terima kasih.